Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, selamat datang di channel KDDS Computer Di video kali ini, saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara melihat password wifi di laptop yang menggunakan Windows 11 Oke, sebelum kita lanjut teman-teman Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari KDDS Computer Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih teman-teman Oke, ya sekarang teman-teman hampir semua laptop ataupun komputer ya Yang terbaru itu menggunakan Windows yang terbaru yaitu Windows 11 teman-teman Nah mungkin Anda ingin melihat kembali ya password wifi yang ada di Windows ataupun di komputer ya Atau di laptop teman-teman yang sudah tersimpan Kalau kita lihat di bagian sini kan sulit banget ya teman-teman untuk melihat passwordnya gitu Lalu bagaimana sih caranya untuk melihat password di Windows 11? Oke, kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman Pertama silakan Anda klik di bagian sini Start ya, klik kanan Selanjutnya teman-teman ya, pilih di bagian network and internet Nah ini teman-teman, kita klik Lalu kemudian kita pilih di bagian bawah ini advanced network setting Kita klik ya, kita klik Lalu kemudian pergi ke bagian ini, related setting, more network adapter option Silahkan Anda klik Nah nantinya akan diarahkan ke sini teman-teman Artinya di sini adalah network connection ya, baik menggunakan kabel ataupun wifi Nah kita akan melihat password wifi-nya, kita klik kanan di bagian sini Lalu pilih menu status Ya, menu status Nah selanjutnya teman-teman, klik menu wireless properties Nah di sini teman-teman, Anda lihat di bagian security Nah di sini tinggal Anda klik show character Ya, di sini Nah lalu password wifi-nya sudah muncul teman-teman Nah jadi seperti itu caranya mudah banget ya Ya semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh